Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi Apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi Blender Aplikasi Blender ini yaitu aplikasi untuk membuat animasi 3 dimensi Ataupun objek 3 dimensi ya teman-teman Kemudian aplikasi yang saya gunakan versi 2.76B Yang ini teman-teman Kemudian teman-teman bisa menggunakan versi paling bawah Ataupun versi yang paling atas juga bisa Ataupun teman-teman bisa menggunakan versi paling bawah Yang khusus untuk spek komputer yang belum terlalu tinggi Jika teman-teman spek komputernya masih di bawah RAM 4GB ya teman-teman Oke objek yang ingin saya buat disini yaitu objek gelas ya teman-teman Sebelumnya saya sudah membuat objek gelas yang ada tangkainya Kali ini saya membuat objek gelas yang tidak memiliki tangkainya Oke langsung saja kita ke aplikasi Blender ya teman-teman Ketika teman-teman membuka aplikasi Blender Pasti awalnya akan disajikan sebuah cube yang ini Objek cube atau seperti kota ini Kemudian teman-teman bisa hapus dengan klik objeknya dan tekan keyboard delete Kemudian klik saja akan terhapus Kemudian langkah yang pertama kita langsung ke menu create Kita ambil objek cylinder Setelah itu biasanya saya di bagian sisinya ini Yang ini ya teman-teman sisi ada 32 sisi yang disini vertice Cuma saya tidak kurangin karena modelnya kita sederhana saja Jadi sesuai standarnya saja Langkah yang pertama yaitu kita ubah dulu objek ini keadaan edit mode Kemudian bagian ininya kita ubah keadaan wireframe ini ya teman-teman Kemudian saya klik di bagian sisi dulu Oke setelah itu saya klik bagian sudut Seperti ini Dan Saya tekan huruf B untuk seleksi Seperti ini Kemudian saya perkecilkan Tekan huruf S untuk scale Seperti ini Oke Kita bisa lihat dulu ya teman-teman Ubah keadaan solid kembali Kemudian object mode Seperti ini Jika teman-teman bagian atasnya mau diperkecil lagi boleh Kita kecilkan sedikit Kita seleksi tekan huruf B pada keyboard Kemudian scale sedikit Seperti itu Oh ini semuanya Oke kita klik dulu bagian sudut atas Kemudian B Kemudian kita scale Oke kira-kira segitu Kemudian kita ubah solid Untuk melihat Seperti ini Kemudian bagian atas ini teman-teman Kita hapus keadaan posisi sisi Klik kemudian tekan delete Dan phase Oke Ini ketebalannya kita masih tipis ya teman-teman Jadi sangat jelek sekali kalau misalnya kita ubah object mode Terlalu tipis Jadi kita ubah ketebalannya Yaitu teman-teman bisa di bagian posisi kanan ini Tarik aja Kemudian di bagian kayak tombol kunci ini Modifier Klik Kemudian add modifier Kita pilih di bagian solidify Kemudian di bagian thicknessnya ini Kita bikin ketebalannya kurang lebih 0,1 Teman-teman bisa menyesuaikan 0,1 atau 0,2 Bebas Kemudian apply Kemudian Langkah selanjutnya Kita bagian bawah Teman-teman bisa Klik di bagian view Bottom Itu boleh Kalau saya menggunakan mouse aja Tinggal dibalikan aja Kemudian ini klik Setelah itu kita tekan huruf E Dan S Kemudian Scale Kira-kira Sesuai yang teman-teman inginkan Oke segini E lagi Dan S Saya mau tarik Di bawah Biasanya Gelas itu ada Apa ya Alasnya Yang dia menonjol keluar sedikit Seperti itu teman-teman Kemudian ini Saya tekan shift Saya perbesar sedikit ya teman-teman Biar kelihatan Biar mudah Selectnya Seperti ini Harus terseleksi semua ya teman-teman Setelah itu kita Naikkan ke atas Tekan huruf E Kita dorong ke atas sedikit Kira-kira cukup Oke seperti ini Kemudian kita bisa lihat Keadaan object mode Seperti ini teman-teman Jadi ada Timbulnya Untuk alas gelasnya Langkah selanjutnya Ini sudah tebal Ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman Kita tinggal ke bagian tadi Modifier Kemudian pilih add modifier Di bagian Sub Division Surface Yaitu kehalusan object Teman-teman bisa sampai 2 atau 3 Tergantung RAM teman-teman Dan prosesornya Kalau tinggi Di atas 4 GB Atau minimal 4 GB RAM nya Itu boleh sampai 6 Karena keterbatasan Perangkat komputer saya Hanya 2 GB RAM nya Jadi Saya tidak terlalu tinggi Karena nanti nge-like Seperti itu Terus kita bisa Ke bagian render Kita melihat hasilnya Oke seperti ini Oke Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman Oke teman-teman Jika ada pertanyaan dan saran Untuk membangun channel Untung berbagi Tinggalkan komen di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru Jika videonya bermanfaat Silahkan di share Di media sosial teman-teman Terima kasih teman-teman Untung berbagi Salam sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman